Seorang sopir truk trailer tewas tertipa buatan kontainer yang tengah dibawanya di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Dalam video amatir, nampak muatan kontainer terguling dan menimpa bagian kepala truk atau ruang kemudi trailer hingga rusak parah. Akibatnya, sopir truk trailer bernama Ahmad Saepudin tewas terjepit di ruang kemudi. Evakuasi korban dibantu alat forklift hingga jasad pria 32 tahun itu dapat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramajati, Jakarta Timur. Menurut Kasat Reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara, AKPI Gusti Ngurah Putu kecelakaan terjadi saat truk trailer selesai mengambil muatan dan hendak memutar balik di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Namun, karena jalan yang sempit, membuat muatan kontainer yang dibawa korban tersengkol hingga terguling dan menimpa bagian kepala truk. Masih lenyap. Sekiranya tubuh labukasi sebelum ini menyebabkan daripada jamper bagian lambat. Masih lelah meni located luxurious. Bes ashamed kami balik dari sirem magnet pipa. Masih hut nowarikat pengamb später, Terima kasih.